Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 tipe siswa PSHT Bukan siapa duluan yang latihan di dalam esaterate itu menjadi warga, tidak Tetapi siapa yang bertahan sampai sekarang dialah yang akan menjadi yang terbaik Dialah yang akan menjadi warga esaterate dan dialah akan memperkaya teknik-tekniknya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat salam persaudaraan kembali lagi dengan saya Denny Abrissani dalam channel youtube Denny Wewe Nah sahabat pencaksilat sekalian sahabat Denny Wewe Di video kali ini di kesempatan kali ini saya akan membuat video Yang dimana video ini adalah request dari subscribernya saya Dari channel youtube nya Mas Adi Tato Mas Denny bisa gak bikin konten pembahasan tentang siswa PSHT yang katanya ada 3 tipe Siswa yaitu siswa pripat, siswa remaja, siswa calon atlet Kalau gak keberatan mas tolong kasih penjelasan dan pemahaman bagaimana sistem kepemelatihannya dari 3 siswa tersebut Bimbingannya mas Oke jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas 3 tipe siswa Yang katanya channel youtube nya Mas Adi Tato tadi Tapi sebelum itu buat dudulur teman-teman sekalian Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan Semoga ibadahnya tetap kuat, tetap semangat Bulan puasa tetap latihan ya Tidak ada alasan puasa membuat kita lemah Tidak ada alasan puasa membuat kita tidak latihan Pokoknya apalagi yang terpenting itu bagi atlet Jadi tetap latihan Porsinya tetap porsi seperti biasa Jangan dibuat lemah Sejatinya kita orang yang puasa ini adalah orang yang kuat Oke langsung aja kita bahas Jadi pembahasan ini menurut saya pribadi Dan menurut apa yang saya tahu Mungkin bagi dudulur, teman-teman, para senior Jika ada apa yang saya sampaikan ini ada yang salah Atau ada yang kurang Silahkan ditanggapi Silahkan ditambahi Kita kasih masukan secara positif Oke jadi tiga tipe siswa tadi Siswa pripat, siswa remaja, dan siswa calon atlet Jadi disini saya akan meluruskan Biar tidak terjadi kesalahpahaman Siswa pripat itu ada Siswa remaja itu ada Tapi termasuknya remaja ini termasuk regular Tidak ada siswa remaja, siswa dewasa, siswa usia dini Yang ada adalah siswa regular dan siswa pripat Nah yang ketiga tadi Siswa calon atlet Oke jadi siswa calon atlet itu tidak ada Tidak ada siswa calon atlet Yang ada adalah siswa regular dan siswa pripat PSHT Nah terus atlet ini bagaimana? Nah atlet ini adalah nilai plus dari kita latihan di siswa tadi Baik regular maupun pripat Tapi kebanyakan biasanya Atlet ini keluaran dari siswa regular ya Karena kan kalau regular kan latihan yang memang pada umumnya Kalau pripat latihan tersendiri Nanti akan kita jelaskan sendiri-sendiri ya Jadi tidak ada namanya siswa calon atlet Tidak Kalau kamu berprestasi atau kalau kamu serius Para pelatih melihat kamu pada saat latihan Wah siswa ini ada potensi nih untuk jadi atlet Jadi dilihat seperti itu Apakah dia layak menjadi atlet atau tidak Dilihat pada saat siswa tersebut latihan Jadi latihannya itu serius enggak? Ada bakat enggak? Sambungnya bagus enggak? Dan juga atlet tadi diarahkan Wah ternyata ini kembangannya bagus ini Ini berbakat untuk dijadikan atlet TGR Jadi atlet seninya Wah ini ternyata kalau dia sambung bagus ini Ini bagus diarahkan ke jenjang yang lebih tarung lagi Karena pertandingan fightnya Jadi para pelatih melihat pada saat siswa itu latihan Bagus atau tidak Dan diarahkan untuk menjadi atlet Itu yang namanya atlet Jadi di dalam PSHT tidak ada namanya siswa calon atlet Tidak ya Atlet itu adalah nilai plus ketika kita serius Dalam berlatih di organisasi PSHT atau esaterate Jadi semoga bisa dipahami disini Jangan sampai ada kesalahan Ada siswa atlet diistimewakan? Tidak Semua sama Jadi semua sama Yang namanya siswa ya tetap siswa Jadi di dalam esaterate Ada dua ya Panggilannya Mas Sama Ade Jadi siswa itu panggilannya Ade Walaupun dia tua Tapi saya juga kadang walaupun manggil yang tua Tetap kadang manggil mas juga ya Tapi semua balik lagi kebijakan semua Nah yang dimaksud siswa PSHT disini Adalah Orang yang ikut berlatih dalam organisasi setia hati terate atau PSHT Jadi orang yang ikut ya Itu disebut siswa PSHT Nah sekarang kita bahas lagi siswa pripat dan siswa reguler Jadi di dalam PSHT cuma ada siswa Dua siswa Pripat dan reguler Ya siswanya ya Tidak ada siswa calon atlet Tidak ada Siswa remaja Tidak ada Remaja, dewasa, usia dini Termasuk siswa reguler Reguler ini latihan pada umumnya Nah kita bahas masalah dua tipe siswa PSHT ini ya Siswa reguler Nah reguler ini maksudnya yang pada umumnya Dilatih digabung dengan sesuai jadwal latihan yang sudah disepakati Jadi latihan pada umumnya Itu siswa reguler Nah sekarang siswa pripat Kok bisa sih siswa pripat? Bisa saja Jadi kesepakatan juga ya Antara siswa tersebut dan antara pelatih esaterati Jadi siswa pripat disini mungkin dia ada keterbatasan waktu Keterbatasan waktu mungkin karena dia bekerja Ya mungkin kalau dia terhalang gak bisa keluar seperti itu Jadi siswa pripat ini bisa siswa tersebut yang mendatangkan pelatih Atau pelatih yang datang ke rumah dia Kesepakatan Tapi biasanya kalau siswa pripat ini Ya siswa tersebut harus membayar pelatih Bukan pelatih yang meminta ya Tapi siswa tersebut yang membayar Karena ketika pelatih datang sana Bensinnya dia untuk melatih dia sendiri Jadi biasanya ya agak ada beda lah siswa pripat dengan reguler Untuk bagus atau tidaknya siswa pripat atau reguler Itu kebanyakan yang lebih keras ini siswa reguler Tapi balik lagi ke individunya Kita gak bisa mematokan reguler ini pasti lebih bagus kualitasnya daripada pripat Tidak juga Semua balik lagi kepada siswanya Mungkin pada saat siswa itu latihan pripat Dia sendiri lebih terfokus Dia bisa jadi bagus juga Bisa jadi Tapi sebaiknya latihan itu bagusnya reguler Semuanya dilatih bareng-bareng itu bagusnya Karena apa? Karena akan lebih terasa-rasa persaudaraannya kepada siswa-siswa lain Tapi para pelatih bukan berarti membeda-bedakan Membeda-bedakan porsinya Tidak Di sini pelatih juga mengerti Kita tidak bisa semena-mena harusnya kemauan kita Tidak Ingat latihan esaterati itu adalah suatu kesepakatan antara pelatih dan siswa Kalau cuma maunya waktunya pelatihnya aja Siswanya tidak bisa waktu yang kesepakatan pelatih tersebut Tidak ada latihan juga Misalkan cuma saya maunya hari ini Misalkan saya maunya latihan hari Senin Selasa Rabu Jam 3 sore Sedangkan siswa tersebut bekerja jam 3 sore Tidak bisa Makanya saya bilang Latihan esaterati itu adalah suatu kesepakatan antara pelatih dan juga siswa Jadi kesepakatan Ayo deh hari ini bisa gak kita antara pelatih dan siswa punya waktu atau tidak Begitu juga latihan peripatnya juga Suatu kesepakatan Ya harapan saya lebih baik latihan itu Gereguler Jadi memang terasa-rasa persaudaranya Kalau peripatkan dia sendiri-sendiri Mungkin lebih membantuk Senam jurusnya Pisik tekniknya Mungkin kalau untuk teknik Kalau peripat Dia lebih bagus Kalau menurut saya Karena dia Tersendiri Dilatihnya Kalau reguler kan rame-rame nih Kalau sendiri kan terfokus Ya semua ada plus minusnya juga Intinya ya lebih baik Kalau saran saya memang latihannya itu harus reguler sama-sama Dan berapa lamakah Siswa reguler maupun peripat bisa menjadi warga Untuk menjadi warga itu Tidak ada batasan waktu ya Tapi materi Kalau materinya cukup Bisa disahkan Ya dalam beberapa tahun atau bulan Jadi buat teman-teman Tidak usah iri Misalkan ada siswa lain Yang Wah dia cepat banget jadi siswa Mas Denny Kok saya ini lama Tidak usah iri Saya jadi siswa PSAT Siswa esatrati itu selama 5 tahun Tidak masalah Yang penting kita tajemin Apa yang harus kita pertajam Baik segi teknik Baik segi materi yang lain-lainnya Jadi tidak mesti iri Irilah sama orang yang lama latihan Bukan yang cepat latihan Nanti kalian akan merasakan sendiri Bagaimana kualitasnya siswa tersebut Ketika menjadi warga Dan juga Bukan siapa duluan Yang latihan di dalam esatrati Itu menjadi warga Tidak Tetapi siapa yang bertahan Sampai sekarang Dialah yang akan menjadi yang terbaik Dialah yang akan menjadi warga esatrati Dan dialah Akan memperkaya teknik-tekniknya sendiri Intinya Semua itu Kalau kata orang-orang esatrati Seleksi alam ya Mungkin pada saat latihan Banyak banget siswanya Tapi ketika menjadi warga Bisa tidak sampai 10 Saya yakin itu bisa tidak sampai 10 Karena seleksi alam tadi Bukan siapa yang duluan Tapi siapa yang bertahan sampai akhir Dialah yang terbaik Oke mungkin itulah penjelasan dari saya Beberapa tipe siswa tadi Semoga Mas Adi Tato tadi Bisa jelas ya Tidak ada namanya siswa atlet Tidak ada namanya siswa remaja Yang ada regular sama pripat Oke teman-teman Jika ada request Silahkan berkomentar di bawah Lebih dan kurang saya mohon maaf Jika ada yang salah Silahkan ditambahi Selamat menaikan ibadah bulan puasa Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pecah silat salam saudara Bye bye Selamat menikmati